Intro Tonggak sejarah di Gurun Gobi Di tengah hamparan Gurun Gobi yang gresang, sebuah terobosan teknologi energi bersih sedang menorehkan sejarah. Pada 8 April 2025, dalam pertemuan tertutup di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, CIAES, para ilmuwan mengumumkan keberhasilan aktifasi reaktor nuklir eksperimental berbahan bakar thorium pertama di dunia. Reaktor ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan sains Cina, tetapi juga menjawab tantangan global dalam mencari sumber energi rendah karbon yang aman dan berkelanjutan. Unit eksperimental berkapasitas 2 MW tersebut terletak di kawasan terpencil di Provinsi Gansu, wilayah yang dikenal dengan potensi energi terbarukannya. Yang membuat reaktor ini unik adalah kemampuannya untuk diisi ulang bahan bakar tanpa menghentikan operasi, sebuah lompatan teknis yang sebelumnya dianggap mustahil dalam teknologi nuklir konvensional. Kepala Ilmuwan Proyek, Profesor, Shu Hongjie, dengan bangga menyatakan, kami kini memimpin di garis depan global. Ini bukan sekadar pencapaian teknis, tetapi komitmen Cina untuk masa depan energi bersih. Pernyataan Shu merujuk pada momen bersejarah ketika reaktor mencapai operasi daya penuh pada Juni 2024, diikuti keberhasilan pengisian bahan bakar 4 bulan kemudian. Proyek ini menjadi bukti nyata ambisi Cina untuk mendominasi teknologi energi mutakhir, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Thorium versus Uranium, revolusi dalam keselamatan nuklir. Thorium, logam radioaktif yang melimpah di kerak bumi, telah lama dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dan efisien dibandingkan Uranium. Para ahli menilai Thorium memiliki risiko proliferasi senjata nuklir yang jauh lebih rendah, karena tidak dapat langsung digunakan untuk membuat bom. Selain itu, limbah radioaktif yang dihasilkan dari reaktor Thorium memiliki waktu paruh lebih pendek, hanya sekitar 500 tahun dibandingkan ribuan tahun dari limbah Uranium. Teknologi ini mengubah paradigma energi nuklir. Jelas, dokter. Li Wei, pakar fisika nuklir di Universitas Tsinghua. Dengan desain garam cair, reaktor Thorium secara inheren lebih stabil. Jika terjadi kegagalan sistem, garam akan membeku dan mengisolasi bahan bakar, mencegah kebocoran radioaktif. Desain reaktor garam cair, molten salt reaktor MSR yang digunakan Cina, memungkinkan Thorium dicampur dengan garam fluorida cair, berfungsi sebagai pendingin sekaligus pembawa bahan bakar. Berbeda dengan reaktor air bertekanan tinggi, PWR, yang umum digunakan, MSR beroperasi pada tekanan atmosfer, sehingga risiko ledakan akibat tekanan berlebih dapat dihindari. Sistem ini juga mampu mematikan diri secara otomatis jika suhu melebihi batas aman, fitur yang menjadikannya ideal untuk daerah rawan bencana. Warisan penelitian Amerika Serikat dan inovasi Cina. Kisah sukses reaktor Thorium Cina tidak lepas dari sejarah panjang penelitian global. Konsep MSR pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 950-an di Oak Ridge National Laboratory, ORNL. Namun, proyek tersebut dihentikan pada 1970-an karena alasan politik dan fokus pada reaktor uranium. Baru pada 2002, dokumen penelitian ORNL dideklasifikasi, membuka jalan bagi negara-negara seperti Cina untuk melanjutkan eksplorasi. Kami membangun fondasi ini berdasarkan kerja keras ilmuwan Amerika Serikat, akui Xu Hongjie. Tapi Cina berhasil membawa konsep ini dari teori ke praktik. Kami mengoptimalkan desain, material, dan sistem kontrol dengan teknologi modern. Tim ilmuwan Cina menghadapi tantangan teknis berat seperti korosi yang disebabkan garam cair pada suhu tinggi. Solusinya datang dari pengembangan paduan logam tahan korosi dan sistem sirkulasi garam yang presisi. Inovasi ini memungkinkan reaktor beroperasi secara stabil pada suhu 700 derajat Celcius, jauh lebih efisien daripada reaktor konvensional 300 derajat Celcius. Strategi Energi Cina Dari Batu Bara ke Nuklir Hijau Keberhasilan reaktor thorium adalah bagian dari rencana besar Cina untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Sebagai konsumen energi terbesar di dunia, Cina masih bergantung pada batu bara untuk 60% kebutuhan listriknya. Namun, polusi udara dan tekanan global mendorong Beijing untuk mencari alternatif. Thorium adalah jawaban untuk diversifikasi energi, ujar janghua, analis kebijakan energi di Beijing. Cina memiliki cadangan thorium terbesar ketiga di dunia, cukup untuk memasok energi selama 20 ribu tahun. Ini adalah keuntungan strategis. Selain eksperimen 2 MW, Cina sedang membangun reaktor thorium 10 MW yang ditargetkan mencapai titik kritis pada 2030. Proyek ini didukung penuh oleh pemerintah melalui program Nasional Thorium Energy Roadmap. Jika berhasil, reaktor skala komersial dapat menggantikan pembangkit batu bara, mengurangi emisi CO2 hingga jutaan ton per tahun. Masa depan transportasi laut, kapal kargo, bertenaga thorium. Ambisi Cina tidak berhenti di pembangkit listrik. Para insinyur sedang merancang kapal kargo bertenaga thorium untuk memangkas emisi di industri maritim, penyumbang 3% polusi global. Kapal nuklir berbasis thorium akan lebih aman dan mampu berlayar selama bertahun-tahun tanpa pengisian bahan bakar. Jelas EXU. Teknologi ini berpotensi merevolusi rute pelayaran jarak jauh, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang fluktuatif harganya. Uji, coba pertama, direncanakan pada 2035 bersamaan dengan pengembangan reaktor thorium portabel untuk aplikasi militer dan eksplorasi Antartika. Dampak global dan tantangan ke depan. Kemajuan Cina telah memicu respons beragam. Negara-negara Eropa dan India yang juga mengembangkan reaktor thorium mulai meningkatkan investasi riset. Sementara ASC, meski terlambat, kini berencana merevitalisasi program MSR melalui kolaborasi swasta pemerintah. Namun, tantangan tetap ada. Biaya pembangunan reaktor thorium masih tinggi dan publikasi data terbatas dari Cina memicu skeptisisme. Kami perlu transparansi untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan teknologi ini. Kritik dokter, Emily Carter, pakar energi dari Princeton University. Penutup, langkah menuju masa depan berkelanjutan. Aktivasi reaktor thorium di Gurung Gobi bukan sekadar kemenangan bagi Cina, tetapi bagi seluruh umat manusia. Teknologi ini menawarkan harapan untuk memutus ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi limbah radioaktif, dan menyediakan energi stabil bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti kata Xu Hongjie, ini baru awal. Thorium adalah kunci untuk membuka era energi bersih yang inklusif. Dengan komitmen dan kolaborasi global, impian dunia tanpa emisi mungkin tak lagi menjadi utopia.